Perkenalkan, aku Laura Aku selalu merasa aku berbeda dengan teman-temanku Karena aku merasa tidak disayangi oleh siapapun Iya, aku punya orang tua yang lengkap Tapi aku tidak pernah mendapatkan perhatian dari kedua orangtuaku Karena kesibukan mereka Ketika aku melihat teman-teman sangat diperhatikan dan disayangi oleh orangtuanya Aku selalu iri dan berharap bisa hidup seperti mereka Tetapi kebalikannya, yang kulihat di rumah sangatlah membuatku sedih dan kecewa Papa dan mama sangatlah sibuk dengan pekerjaannya Selain itu, orangtuaku selalu menuntut supaya aku mendapatkan nilai yang terbaik Tanpa mau mendengarkan lukus aku Selain itu, aku sering melihat mama dan papa bertengkar Tak jarang papa memukul atau menampar mama Itu semua sungguh membuatku sedih dan kecewa Jadi, bisa ku katakan bahwa rumah bukan tempat yang nyaman untukku Karena aku merasa tidak disayangi dan tidak diperhatikan Eh, Laura, kamu kenapa? Aku kedinginan, kayaknya aku demam deh Hah? Kamu demam? Coba aku pegang dulu Oh iya, kamu beneran demam Ini minam dulu Makasih ya Eh, eh, serius ya Dan biar aku bilang ke Pak Lu Biar dia antar ke UKS Ya, aku merasa sangat beruntung punya teman-teman yang baik Aku merasa diterima, dikasihi, dan diperhatikan oleh teman-temanku Itulah alasan kenapa aku lebih senang di sekolah daripada ade rumah Karena teman-temanku sangat baik kepada aku Ada ade mau pesen apa? Mau pesen apa? Ini ayam Mau pesen apa? Nasi goreng satu Mau pesen apa? Kamu nanya Kamu beritanya Jadi pesen enggak? Iya Suatu-suatu Mau pesen apa? Iya Oke, tunggu sebentar ya Apaan itu? Gini nih, aku hari minggu ada acara natang sekolah minggu aku Kalian mau ikut enggak? Jam berapa? Jam tujuh Lu gimana? Kamu nanya Kamu mau tanya-tanya Aku tuh bilang yang betulan tau Kamu? Ya, nanti aku tanya bapakku bisa atau tidak kok Kalau kamu, Kalian? Aku nanti jangan nyebab aku Kalau kamu? Aku bisa kok Kalau kamu, Laura? Aku pasti bisa Tapi kayaknya Papa Aku enggak bisa deh Mantap aku Senang aja Nanti kamu nembeng aja Sama aku dan bapakku Oke Oke Shalom semuanya Selamat datang di ibadah natal Kids GBS JKPM Di acara natal itu Aku menonton sebuah tayangan Yang membuatku sadar bahwa Inikah tempat anak Tuhan dilahirkan? Joy, Chris Bayinya sudah mau lahir Ada selimut di belakang keledai Dan kita membutuhkan air Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daur Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan mencumpai seorang bayi Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Damai sejahtera di bumi Bagi umat manusia Apa kalian mendengarnya? Ya Apa itu? Ayo Hai, kami kembali dan Membawa tamu Kami juga Yesus telah lahir Sembah dan puji dia Jangan lupa Yusuf benar Rencana Tuhan ternyata berhasil Walaupun tidak seperti yang diduga Tapi tepat seperti yang Tuhan inginkan Inilah kasih Bukan kita yang mengasihi Allah Tetapi Allah mengasihi kita Dan mengutus anaknya untuk semua orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazareth Raja orang Yahudi Bapak Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat Tidak? Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Orang ini memang sunggu, anak Allah Sekarang aku sadar bahwa aku berharga, aku istimewa dan aku dikasih oleh Yesus 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 telah lahir bahkan mati demi menebus dosaku Dia mengasihi aku lebih dari apapun dan aku bersyukur bisa mengenal kasihnya Dan menyadari bahwa aku sangat berharga Selain itu, aku bisa melihat kasih Yesus melalui teman-temanku Mereka selalu menolongku dan membantuku ketika mengalami kesulitan Aku sungguh beruntung Dan aku berharap Kedua orang tuaku juga menyadari kasih Yesus Dan mereka juga bisa mengasihi aku